Ibadah itu bukan berpusat di gedung gereja, tetapi seharusnya di rumah-rumah. Seperti gereja mula-mula, mereka tidak hanya beribadah dibait Allah, tetapi mereka juga berkumpul di rumah masing-masing. Salam saudara sekalian, bulan Maret 2020 ketika pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia. Pintu-pintu gereja mulai ditutup, karena Presiden menyerukan stay at home. Semua orang harus belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah. Saya lalu berpikir apa yang saya harus lakukan sebagai hamba Tuhan untuk bisa menguatkan jemaat. Di satu pagi ketika kita selesai mengadakan mesbah keluarga, saya berkata kepada istri, anak, dan menantu, Mulai besok mesbah keluarga kita, kita lakukan sore dan disiarkan di Youtube dan sosial media yang lain untuk memberikan contoh kepada semua jemaat untuk mereka juga bisa memiliki mesbah keluarga. Dan itulah yang kami kemudian lakukan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu Ibadah Online, Senin sampai Sabtu berikutnya, Terus kita lakukan mesbah keluarga sampai kira-kira 8 bulan. Setelah itu kami masih melakukannya, tetapi berbagi hari dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Melalui peristiwa ini, saya yakin ada dua hal penting yang saya terima. Yang pertama, ibadah itu bukan berpusat di gedung gereja, Tetapi seharusnya di rumah-rumah. Seperti gereja mula-mula, mereka tidak hanya beribadah dibait Allah, Tetapi mereka juga berkumpul di rumah masing-masing. Seperti yang dicatat juga di dalam kisah Rasul 2 ayat 42, Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, Dalam persekutuan, dalam memencahkan roti, dan juga dalam doa. Saya percaya revival harus terjadi dalam lingkup yang paling kecil, Yaitu di dalam pribadi kita masing-masing, Dan di dalam keluarga. Karena keluarga adalah gereja yang terdekat, Dan gereja yang terpenting yang harus kita layani. Yang kedua, saya menyadari bahwa Bapak harus bangkit menjadi imam bagi keluarga. Karena pada awalnya ibadah itu dilakukan di dalam keluarga dipimpin oleh para Bapak. Misalnya Nuh memimpin ibadah keluarga, Ketika dia membangun mesbah bersama dengan anak-anaknya, Juga menantu dan istrinya. Begitu juga dengan Ayub yang selalu mendoakan keluarganya setelah mereka mengadakan pertemuan. Di kemudian hari, Orang-orang Lewi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengantara antara seluruh umat Israel dengan Allah. Karena orang Israel tidak berani bertemu dengan Tuhan secara langsung. Sejak itulah mulai ada perbedaan antara kaum awam dan kaum rohaniwan. Dan ini juga terjadi di gereja Tuhan. Sehingga kalau mau doa mesti pendeta, Kalau kotba mesti pendeta, Doa untuk orang sakit mengusir setan mesti pendeta. Dan jemaat rasanya tidak bisa apa-apa selain untuk mendengarkan kotba, Atau hanya berpartisipasi di dalam menyanyikan lagu rohani di gereja. Tetapi saudara sekalian, Ketika pandemi ini mulai merebak, Dan orang-orang kembali ke rumah, Maka Tuhan sebetulnya ingin menyadarkan kita, Pria, Bapak harus kembali melakukan tugasnya sebagai imam. Dia lah yang membawa seluruh keluarganya makin mengasihi Tuhan, Makin mengenal Tuhan, Dan juga Tuhan bisa menyampaikan kehendaknya kepada keluarga melalui Bapak. Kalau saya dengar wanita muslim, Kalau dia punya pacar, Dia ngomong sama yang pria, Semoga kamu bisa menjadi imamku. Rasanya saya gak pernah dengar itu diantara para gadis Kristen kepada pacarnya. Mungkin dia juga hanya ingin ngomong, Semoga engkau bisa menjadi ATMku yang tidak habis-habisnya uangnya mengalir. Oh kita seringkali sudah terlalu duniawi saudara sekalian, Padahal Tuhan ingin kita menjadi imam di dalam keluarga. Nah kalau Bapak tidak bisa berperan, Maka yang harus mendorongnya adalah istri. Kalau Bapak itu ibarat kepala, Lalu kepalanya tunduk terus, Istri adalah leher yang harus menopang, Menjadi penolong mengadakan mesbah keluarga. Saya sarankan saudara bisa menggunakan bahan, Bila saudara belum memilikinya, Tinggal di klik link bit.ly, Garis miring, Mesbah keluarga, Semua disambung M-nya besar, K-nya besar, Karena tiap minggu akan selalu diupdate. Dan saya dorong saudara untuk memulai secara simpel. Kalau saudara biasanya makan bersama, Maka sekarang jangan doa sendiri-sendiri, Harus doa bareng-bareng. Dan waktu setelah doa bareng-bareng itu, Saudara kemudian mulai bilang gini, Sekarang kita bukan cuma doa buat makanan saja, Tapi untuk seluruh keluarga ya, Supaya dipelihara Tuhan dari pandemi ini, Dan diberkati Tuhan. Kalau sudah bisa doa sedemikian, Maka mulai dengan pujian, Nyanyikan sebuah lagu rohani. Lalu kemudian tambah lagi dengan pembacaan Alkitab, Misalnya baca Masmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Lalu ditambah lagi dengan sharing singkat, Dan memberikan kesempatan kepada anggota keluarga yang lain, Untuk berbagi firman yang didapat. Dan kemudian baru diakhiri dengan doa syafaat. Saya percaya revival starts from home. Kebangunan rohani musti dimulai dari keluarga. Dan biarlah itu terjadi, Ketika setiap keluarga, termasuk saudara, Mendirikan mesbah keluarga, Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa saya, Saudara mulai hari ini, Setiap melakukan mesbah keluarga. Tuhan memberkati.